selamat menikmati kompetensi dasar mata belajar geografi untuk kelas 12 IPS ya Alhamdulillah selamat pada kalian yang sudah naik kelas 12 ya jadi kalian sudah naik kelas 12 artinya kalian sudah menempuh semester 5 dan nanti 6 ya di belajar geografi di semester ini akan lebih asik ya materinya banyak yang lebih mengarah pada geografi regional ya tentang wilayah-wilayah negara bahasa dan juga bicara tentang desa kota ya baiklah untuk menyingkat waktu kita awali saja pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmala ya Bismillahirrahmanirrahim Hai eh seperti yang saya sampaikan hari ini kita belajar tentang kompetensi dasar atau materi yang yang kita pelajari di kelas 12 ini ya Nah saya bacakan saja ini kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan geografi kelas 12 IPS adalah sebagai berikutnya jadi kompetensi dasar yang kita pelajari yang kalian belajar nanti eh banyak membahas tentang geografi regional apa regional yaitu geografi eh wilayah ya Hai nah jadi kita banyak belajar tentang yang pertama nanti kita akan belajar tentang konsep wilayah dan tata ruang ya kita akan belajar tentang wilayah dan tata ruang ya kalian akan dikenalkan dengan istilah tata ruang ya kemudian pertumbuhan wilayah perencanaan tata ruang nasional profisi bermasalah dalam penerapan tata ruang wilayah nah ini penting sekali siapa tahu kalian nanti menjadi seorang planner planner itu kalau kalau jurusannya itu sekarang yang diberkira di itu namanya PWK perencanaan wilayah perencanaan wilayah kota Nah dulu namanya adalah planologi sekarang menjadi perencanaan wilayah kota ya silakan kalian kuliah di situ dasar-dasar tentang kau tentang teori perencanaan wilayah kota itu ada di bab ini ya jadi SMA itu dimasukkan di dalam pelajaran bagi bab ini tentang konsep wilayah dan tata ruang ya kakak kelas kalian sudah banyak yang kuliah di PWK ya juga ada di ITN ada di IPS ada coba saya IPS bisa juga ya saya punya murid yang IPS dan masuk ke dokteran dan harus semangat ya untuk belajar tentang konsep wilayah dan tata ruang nah kompetensi dasarnya ini ada dua yang 3.1 adalah kompetensi dasar untuk pengetahuan Hai memahami konsep wilayah dan perwilayah dalam perencanaan taruh wilayah nasional provisi dan kabupaten atau kota Nah sementara yang kompetensi dasar yang 4.1 ini keterampilan Hai ini keterampilan yang kalian harus bisa dalam peta pengelompokan penggunaan lahan di wilayah kabupaten atau kota provisi berdasarkan data wilayah setempat nah ini nanti takiannya kalau di kompetensi pengetahuan berupa apa yaitu berupa ya tugas kuis bisa tugas bisa kuis bisa tugas hidup itu bisa tugas kelompok Hai nah sementara tak gede untuk adik dua ini berupa biasanya proyek atau protokolio Hai eh untuk materi tugasnya tidak mesti seperti ini yang bisa dimodifikasi melihat kondisi kalian kebanyakan tugas kalian nanti untuk yang 4.1 ini akan disampaikan lewat e-learning ya lewat penilaian keterampilan sementara ini biasanya lewat kuis Google form atau juga lewat komen di YouTube atau yang lainnya nah nanti kita lihat aja menyesuaikan materinya ini ya Nah kegiatan pelajarnya memang seperti ini ini dalam silapusnya enam nanti di dalam pelaksananya karena kita ini daring atau dalam jaringan maka akan dimodifikasi menyesuaikan Hai nah jadi bab pertama kalian akan berbicara apa tadi konsep wilayah dan tetap ruang yang kedua kita akan belajar tentang interaksi keruangan desa dan kota Hai ya mungkin kalian selama ini tinggal di desa atau tinggal di kota tapi kalau ditanya desa itu apa sih mungkin bingung untuk menjelaskan desa itu apa Hai atau kota itu apa sih mungkin kalian memahaminya kota ya rame pokoknya rame banyak mal atau tempatnya ada kantor bupasi atau ada lenor mungkin selama ini kita memahamin kota seperti itu padahal itu masih bagian dari kotanya kotas sebenarnya apalah ini yang kita akan pelajari ya nanti kita belajar tentang struktur keruangan serta perkembangan desa dan kota pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota usaha-usaha pemerhatan mau nanti desa dan kota dampak perkembangan kota terhadap masalah desa dan kota nah sama dengan di kompetensi dasar pertama nanti ada kompetensi pengetahuan dan ada kompetensi dasar keterampilannya nanti tetap giannya sama juga jadi nanti ada tugas individu atau kelompok ada kursus dan sebagainya ada penerian harian yang pasti ya di masing-masing KD Hai kemudian disini nanti ada tagihan berubah penilaian keterampilannya yang akan disampaikan lewat biasanya saya menyampaikan lewat e-learning nah ini 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 kalau di sini nanti membuat makalah kita modifikasi atau tetap membuat makalah kita lihat nah kegiatan belajarnya seperti ini Oh walaupun juga ini bisa jadi berubah karena kita daring sekali lagi ya Hai nah bab yang ketiga yang kita pelajari atau KD ketiga yang kita pelajari di semester ini adalah pemanfaatan peta pengetahuan jauh dan sistem informasi geografi nah ini asik sekali ini belajar pengetahuan jauh di kelas 10 sudah ya kita belajar ini tapi nanti di kelas 12 kita akan praktek bagaimana salah satunya ajalah ya mungkin yang kalau dari itu yang paling mudah pakai pengetahuan jauh saja Hai tadi praktekannya untuk yang sistem informasi geografi kelihatannya agak sulit untuk di sampaikan memperteknya melalui daring yang untuk pemerintahan jauh saja nanti kalian akan buat bagaimana tentang Hai terutama nanti pemerintahan jauh yang akan ditugaskan dalam bentuk tagihan di dalam penilai ketahuan adalah tentang interpretasi citra atau interpretasi foto udara apa itu ya kita ya kita pastikan nanti waktu masuk di bab tentang pemanfaatan peta pengetahuan jauh dan sistem informasi geografi ya ini kadir pengetahuannya manusia yang transportasi dan lain sebagainya sekali lagi karena situasi seperti ini nanti akan dimodifikasi ya termasuk ini ke Hai bagian di kompetensi keterampilannya juga akan kita modifikasi kelihatannya nanti adalah menyajikan interpretasi foto udara itu aja yang nanti kita jadikan tugas praktek atau produk ini kegiatan KPM pelajarnya juga akan kita modifikasi menyesuaikan dengan yang lainnya Hai nah ini buntutnya masih ada di bab tiga tentang SIG jadi nanti kalau di bab tiga itu kita belajar tentang apa pintar jauh pemerintahan dan sistem informasi geografi yang kita singkat dengan SIG Hai ini ini masih ada hai 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 tentang kadeh tentang kadeh tentang kegiatan belajar maja Hai nah meskipun kalian mungkin di keterangan awal pembelajaran oleh Pak Sokarty selaku agak-agakur menci sampaikan nanti di dalam awal eh materi pembelajaran akan dihabiskan di semester lima itu sebenarnya saya biasanya menyisakan satu kadeh di semester enam mengapa dari pengalaman saya eh amat di setiap tahun itu di semester enam masih ada waktu untuk KPM oleh karena itu saya sisakan satu kadeh biasanya di semester enam ini satu kadeh tentang kerja sama negara maju dan berkembang Hai nah ini kita akan cerita dengan negara dan bangsa ya Bagaimana negara itu bisa maju dan mengapa Indonesia masih menjadi negara berkembang dan bagaimana cara ini bisa menjadi negara maju ini kita coba pelajari di dalam Hai inggris sama negara maju dan berkembang kita kita juga akan berbicara tentang belajar tentang pasar bebas ya Hai dan sebagainya ini ya ini mungkin kalian bisa Hai melihat ini ya materinya bisa kalian pause kemudian kalian baca bisa Hai nah ini kegiatan belajarnya tentu saja masih kita sesuaikan dengan daring nah ini di semester enam biasanya ya mohon maaf ini biasanya di semester lima itu biasanya saya hanya membahas di gambar ini ya Hai nah ini biasanya saya sempat di semester enam ya Hai nah buku yang kita pakai masih kita pakai ya simpul-sindul ya Hai terbitan erlangga Apakah harus buku ini tidak Hai buku yang lain juga boleh Hai hanya saya sarankan untuk membeli buku ini saran saja kalau ingin belajar dari buku yang lain silahkan ya dan Hai dari internet juga boleh dan sebagainya yang jelas kami sarankan buku ini Hai Hai demikian pertemuan hari ini terima kasih atas perhatiannya sekali lagi untuk kunci sukses belajar geografi adalah pertama adalah niat sungguh-sungguh dan senang ya kalau senang insya Allah kalau niat sungguh-sungguh dan senang insya Allah kalian berhasil untuk belajar biasa geografi bersama saya ya Sekali lagi dari masih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangan kami akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan kabar termasih ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih